Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta perusahaan untuk mematuhi ketentuan pembayaran tunjangan hari raya Idul Fitri 2023. Dalam keterangannya di akun Youtube Kementerian Ketenagakerjaan, Ida menyampaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sudah kembali membaik, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan ataupun mencicil THR kepada para pekerjanya. Menurut politikus PKB tersebut, bagi perusahaan untuk yang tidak membayar atau mencicil THR akan dikenai sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara hingga pembekuan kegiatan usaha. Ida menambahkan pemberian THR ini dimaksudkan untuk kebutuhan para pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk pengenaan sanksi terkait pelanggaran THR ini diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sanksinya yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang keempat pembekuan kegiatan usaha. Tentu kita semua berharap pengenaan sanksi ini tidak terjadi. Oleh karena itu saya minta perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang ada. Terima kasih telah menonton!